Intro Yo halo next generation Berjumpa lagi bersama saya di channel anime review Bagi yang belum subscribe, munggo di subscribe Dan jangan lupa klik icon loncengnya juga Agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification Wow, Nanatsu no Taizai chapter 273 dipenuhi dengan kejutan yang sangat menarik Kembali Nakaba sensei memberikan troll yang membuat heboh para fans Oke fix, jadi Raja Iblis tepatnya hanya mempunyai dua suksesor atau anak yaitu Meliodas dan Zeldris Permainan manipulasi ingatan yang disutradarai oleh Gother akhirnya mencapai klimaks Semua Kledewi yang sangat membenci Estarosa dibuatnya terkaget-kaget melihat kenyataan yang sebenarnya Apalagi yang hebat jika bukan datangnya dari identitas asli Estarosa Well, mari kita bahas hal-hal menarik lainnya dalam Nanatsu no Taizai 273 Kita mulai dari Estarosa adalah Mile Sang for Archangel Hal yang paling menarik dalam Nanatsu no Taizai chapter 273 adalah terungkapnya identitas asli Estarosa Ya benar, Estarosa yang dulu kita kenal sebagai bagian dari 10 perintah tuan adalah sebuah ilusi Keberadaannya dari awal memang tidak ada Tak apa yang dipikirkan Gother sampai-sampai dia membuat Mile dijadikan alat untuk menghentikan perang suci Namun yang jelas hasilnya bisa kita lihat sekarang Baik lain iblis dan Dewi sama-sama terkejut mengetahui kebenaran yang telah terjadi Mile yang mereka anggap sudah mati ternyata masih hidup dengan memakai identitas lain Estarosa Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah jika Mile sudah kembali bagaimana dengan kekuatan karunianya? Kita tahu bahwa Sunshine merupakan karunia yang diberikan oleh Dewa Agung kepada Mile Namun saat ini kekuatan tersebut berada di tangan Lord Escanor Apakah nantinya karunia tersebut kembali ke tangan pertamanya? Jadi saya kira kekuatan tersebut masih akan tetap berada pada Escanor Sesaat Gother mempermainkan ingatan Mile dan kemudian membuatnya berperan sebagai anggota 10 perintah tuan Saat itulah karunia yang ada pada Mile dicabut atau dihilangkan karena secara tidak langsung Mile berubah menjadi iblis Lalu entah bagaimana tiba-tiba Escanor mendapatkan kekuatan Sansan yang sangat identik dengan karunia Mile So jika Mile ingin mengambil karunia tersebut mungkin dia harus membunuh Escanor Dengan asumsi bahwa kekuatan karunia sama seperti dengan kekuatan perintah yang ada pada Ten Commandement Ya dua kekuatan dari dua klan yang berbeda tersebut pada dasarnya diberikan oleh para pemimpin klan masing-masing Karunia diberikan oleh Dewa Agung sedangkan perintah diberikan oleh Raja Iblis Sementara kasus ini masih sebatas opini Untuk kejelasannya mari kita nantikan bersama kelanjutan ceritanya Baiklah beralih ke poin yang kedua, Mile adalah korban perang suci Kita tahu bahwa Estarosa dari awal memang tidak ada Dia adalah bentuk manipulasi ingatan dari Mile Mungkinkah Gother mengambil kesempatan terhadap situasi yang dialami oleh Mile? Sosok Estarosa yang mengidolakan Meliodas Kenyataannya adalah Mile yang sangat mengidolakan kakaknya Ludo Siel Kemudian perasaan cinta Mile pada Elizabeth yang akhirnya dimanfaatkan Gother Untuk dijadikan alat dengan menghidupkan si grip terlarang Rasa amarah dan cemburunya membuat keadaan Mile menjadi labil Dan karena itulah Gother mengambil kesempatan terhadap situasi yang dialami oleh Mile Menciptakan sosok Estarosa dari ingatan yang ada dalam diri Mile Kemudian membuat skenario kematian Mile akibat dibunuh Estarosa Yang berperan sebagai anggota 10 perintah Tuhan Nah, akibat dari itu membuat klan Dewi memutuskan untuk membinasakan klan Iblis Dan mengaktifkan segel Coven of Eternal Darkness Apa efeknya ketika klan Dewi mengaktifkan kemampuan tersebut? Selanjutnya akan saya bahas pada poin ketiga Misi Gother mengakhiri Perang Suci Sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam hal mempermainkan ingatan tentang Estarosa Saya kira Gother berhasil membuat perkembangan yang sangat epic Kenapa? Karena dari awal Gother sudah memperkirakan jika sihir terlarang yang digunakan untuk memanipulasi ingatan dalam hal ini Mile Maka akan memaksa klan Dewi untuk mengaktifkan segel Coven of Eternal Darkness Atau segel peti mati kejelapan abadi Nah, jika klan Dewi mengaktifkan kemampuan tersebut Maka efek sampingnya adalah mereka akan kehilangan bentuk fisiknya Tentu hal ini juga akan berimbas pada kekuatan mereka Ya, klan Dewi sebenarnya juga sudah pernah mengaktifkan ketika menyegel kelompok 10 perintah Tuhan Andaikan saat itu Proudin ikut tersegel Maka pecahnya Perang Suci yang baru tak akan terjadi Namun kenyataannya Proudin memanfaatkan Hendrickson untuk mematakan segel tersebut Dan akhirnya perang pun tetap berlanjut Mungkin hal tersebutlah yang sudah direncanakan oleh Gother dari awal Namun situasi sekarang menjadi kacau Nah, kini peran tersebut dibebankan pada boneka Gother yang sudah ia anggap sebagai seorang anak Lalu bagaimana kelanjutannya? Apakah boneka Gother ini akan memaksakan untuk mengorbankan dirinya sendiri? Saya kira kedepannya beban yang ditanggung boneka Gother Akan ditanggung bersama dengan kelompok Nanatsu no Taizai Mereka pastinya tak mau kehilangan nakamannya begitu saja Baiklah di poin yang terakhir menunggu kembalinya Meliodas dan Ban Perkembangan situasi saat ini mau tidak mau membutuhkan sosok Meliodas Di Purgatory, Meliodas dan ayahnya sudah menyadari adanya keanehan terhadap Estarosa Nah, kejadian inilah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh mereka Sebelumnya saya pernah menyinggung tentang potensi adanya kesepakatan antara Meliodas dan Raja Iblis Mungkin hal tersebut harus dilakukan Mengingat jika seandainya Meliodas tetap bersikuku bertarung melawan ayahnya Maka akan mempersulit dan memperlama keluarnya mereka dari Purgatory Ada baiknya mereka berdua membereskan kekacauan yang sedang terjadi saat ini Nah, ketika Mael sudah sepenuhnya berubah menjadi malaikat jatuh Maka potensi datangnya korban dari klan Iblis akan bertambah Kita tahu, Mael membenci Meliodas yang notabene adalah klan Iblis karena kedekatan dia dengan Elizabeth Jadi besar kemungkinan kedepannya Mael akan semakin menggila Ya, itulah tadi sedikit review Nanatsu no Taizai chapter 273 Ingatan semua orang tentang Estarosa sudah mulai kembali Situasi yang buruk menanti semua pihak Chapter berikutnya akan memperlihatkan kelanjutan dari Mael Sang Malekat yang hancur dan dipenuhi dengan keputusasaan Baiklah, terima kasih telah menyimak video ini Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua Goodbye, Kornow Cheers Terima kasih telah menonton!